Dilansir dari halaman resmi CNBC Indonesia. Harga timah global melonjak, saham TINS terbang 22 persen lebih. Chandra Dwi, CNBC Indonesia. Market Jumat, 8 Maret 2024 pukul 13.32 WIB. Jakarta, CNBC Indonesia, emiten pertambangan BUMN Logam PT Timah TBK TINS, terpantau melesat pada perdagangan sesi 1 Jumat, 8 Maret 2024, ditopang oleh kenaikan harga timah dunia. Hingga pukul 11.30 WIB, saham TINS terbang 22,31 persen ke posisi Rp740 persaham. Saham TINS pada hari ini bergerak di rentang harga Rp605, Rp750 persaham. Saham TINS sudah ditransaksikan sebanyak 13.087 kali dengan volume mencapai 142,39 juta lembar saham dan nilai transaksinya mencapai Rp99,46 miliar. Adapun kapitalisasi pasarnya saat ini mencapai Rp5,51 triliun. Hingga pukul 11.30 WIB, di order bid atau beli, pada harga Rp690 persaham, menjadi antrean beli terbanyak di sesi 1 hari ini, yakni mencapai 13.300 lot atau sekitar Rp918 juta. Sedangkan di order offer atau jual, pada harga Rp755 persaham atau batas atasnya hari ini, menjadi antrean jual terbanyak di sesi 1 hari ini, yakni mencapai 89.028 lot atau sekitar Rp6,7 miliar. Kenaikan saham TINS juga mengikuti lonjakan harga timah dunia yang menembus Rp27.000 per metrik ton di Bursa London Metal Exchange, LME, kemarin. Melonjatnya harga timah dunia terjadi karena ancaman terhadap pasokan dari produsen utama dan prospek permintaan yang berubah menjadi positif. Meskipun ada perubahan kebijakan perpajakan baru-baru ini di Myanmar, tambang timah di wilayah pertambangan men mau tetap ditutup. Sedangkan ekspor Indonesia kini sangat tertunda karena masih belum ada aktivitas perdagangan di ICDX, Indonesia Commodity Derivatives Exchange, atau JFX, Jakarta Futures Exchange, sejak pergantian tahun, kata Tom Langston, Senior Market Intelligence Analyst, International TIN. Dia mengatakan bahwa ketidakpastian mengenai situasi perizinan semakin diperumit dengan penyelidikan polisi yang sedang berlangsung dan adanya pemilihan umum, Pemilu, 2024. Di lain sisi, permintaan, demand, akan harga logam tersebut cenderung naik, tetapi supply logam tersebut masih cenderung terbatas, sehingga mendorong kenaikan harga timah dunia. Selain karena harga timah dunia yang melonjak, terbangnya saham TINS juga diakibatkan oleh adanya langkah hukum dari Kejaksaan Agung dalam upaya perbaikan tata kelola komoditas timah, berefek pada potensi meningkatnya produksi dari perseroan. Adanya upaya perbaikan tata kelola komoditas timah berefek pada potensi naiknya produksi timah oleh perseroan, ujar Corporate Sekretary Timah Abdullah Umar. Di valuasi harga saham TINS yang sekarang terkoreksi sangat dalam, apakah kalian berminat untuk berinvestasi di saham TINS? Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa bantu dukungannya dengan cara subscribe channel ini ya guys, nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan info penting lainnya seputar investasi dan berita seputar saham. Terima kasih telah menonton. And see you in the next videos. Terima kasih telah menonton.